Pemirsa seorang wanita mengembalikan tas yang sebelumnya ia curi di Mall WTC Jambi. Hal ini dilakukan wanita tersebut lantaran malu. Rekaman CCTV aksi pencuriannya viral. Beginilah aksi seorang wanita pencuritas di Etalase, toko Mall WTC Jambi, video rekaman CCTV ini viral di media sosial. Atas hal itu wanita tersebut mengembalikan barang curiannya. Aksi pelaku dilakukan pada Senin 24 April 2023 lalu, kemudian pelaku mengembalikan barang curiannya pada Jumat 5 Mei melalui jasa ekspedisi. Pelaku sempat mengirim pesan ke Instagram toko menggunakan akun fake, dengan meminta maaf dan memohon agar kasus itu tidak diperpanjang hingga ke pihak kepolisian. Dalam pesan itu pelaku juga beralasan mencuri karena sedang ada masalah dengan suaminya. Sep yang ngechat, dia pertama ngomongin, terus dibalaskan, ya, terus gak dibahas lagi tuh. Berapa hari kemudian, dia ada nelpon sekitar jam 8 pagi. Pagi-Kamis dia nelpon dan mengaku bahwa dia yang mencuri, dia ingin kembalikan, terus ingin, apa, minta maaf karena malu. Dan katanya itu dia lagi ada masalah sama suaminya. Makanya dia melakukan aksi protes dengan seperti itu. Oh, itu alasannya. Iya, alasannya. Itu dikirim melalui apa? Dikirim melalui JNI. Awalnya dia ingin datang langsung ke sini. Ingin datang langsung ke sini. Korban pun memaafkan kejadian ini karena atas hal itu ia tidak jadi mengganti rugi barang tersebut ke perusahaannya. Tim Liputan Jek TV melaporkan.